Dalam safari politiknya ke Lampung, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menemui para nelayan di kawasan tempat pelelangan ikan lempasing Kota Bana Lampung pada selasa kemarin. Baca Pres Ganjar Pranowo sempat mencicipi menu ikan bakar yang dipadukan dengan sambal seruit khas Lampung, sembari mendengar berbagai keluhan yang dirasakan para nelayan dan sopir angkutan umum. Ada berbagai hal yang disampaikan Ganjar Pranowo kepada sopir angkutan umum untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini. Sementara beberapa hal yang dikeluhkan para nelayan akan dikoordinasikannya dengan kementerian terkait. Tadi mereka bercerita, Pak, omong dong perhatikan para sopir. Namun mereka bisa bersaing dengan sementara sepertinya online. Maka diskusinya adalah semua mesti dilatih digital masuk sistem. Pak itu dibuang saja. Ujamannya sudah bikin gua dibuangin ya. Jadi kita sampekan kepada mereka yang seperti ini mesti dibina. Mereka diajak ke pandangannya memahami dan kemudian diajak untuk mengorganisasikan. Termasuk nggak cukup di situ. Saya yakin itu kawan-kawan sumpi, ojek yang tradisional itu pasti punya palenta yang lain. Selanjutnya Baca Pres Ganjar Pranowo menghadiri haul akbar di podok pesantren Raudatu Solihin dan sejumlah kegiatan lain di Kabupaten Lampung-Tengah Lampung.